assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman selamat pagi kali ini aku tidak ada jadwal ke sekolah ya jadi aku jadwalnya sekarang yaitu beres-beres di rumah aja nah ini aku sabu sabu di luar ya kalau udah yang di dalam itu udah aku sabuin udah aku beresin nah lalu ini bagian luarnya selanjutnya aku mau mengepel nih karena disini tuh di teras aku banyak ee nya ayam gitu ayam tetangga ya oh iya teman-teman ini adalah vlog keseharianku ya jadi aku buat channel channel eh challenge diri sendiri aja biar aku lebih rajin dan semangat selanjutnya aku ngepel bagian dalamnya oh jangan sabuk sama daster gue ya aku saw pakai daster nih kalau di rumah aku saw pakai daster karena daster itu pakaian ternyaman ku hmm pokoknya jangan lupa ya terus pantengin channelnya aku jangan lupa di like di subscribe dan di share nah ini aku udah mau lanjut ke bagian dapur nah itu jangan seotok juga ya sama barang-barang aku yang bertumpukan di sana itu tuh aku belum punya lemari perabot gitu lah pokoknya aku pakai ke dus itu dus bekas lemari baju anak aku jadi aku masuk-masuk ini ke sana aja separoh enggak dan lanjut aku mau nyirisin piring-piring yang aku udah coci semalamnya aku tirisin lagi disini di erak karena semalam tuh aku coci piring dan disempen dulu di baskom dan sekarang aku baru mau mau tusun di erak gitu lah keseharian aku selanjutnya aku simpen tuh si apa si sendok-sendok tepat sendok terus aku mau ngambilin itu cucian-cucian gelas itu bekas semalam pokoknya masak-masak dikit katel dan aku lap-lap mejanya biar agak bersih gitu kompornya juga sama aku lap-lap agak beres-beres dikit aja gitu ya walaupun aku males banget tapi aku harus tetap semangat selanjutnya aku buka pintu dapur terus angkat-angkatin barang-barang yang ada di bawah disusun-susun serapi mungkin ya karena aku mau nyapuin lantainya ini dapur mini aku yang pernah nonton aku pernah nge-dekor sedikit dapur miniku ya aku sapu-sapuin oh ya jangan salpok ya di belakang itu tempat makan kutik selanjutnya aku mau ngerendam cucian ya temen-temen ya aku mau ngerendam cucian ya nanti aku mau cuci tapi mau direndam dulu jangan salpok sama WC aku ya temen-temen tapi tetep disyukur aja dinikmati semoga ada rezeki lebih ya buat nge-estetik gini tuh WC terus aku selanjutnya udah ngerendam aku mau cuci piringnya bukan cuci piring sih mau cuci yang tadi ngerendam dari sini gelas-gelas sama karya-karya gitu biar nggak melenakan gimana gitu aku mau cuci ini keadaan WC ku ya tempatnya seperti ini mohon maaf ya teman-teman aku belum punya waspapel jadi aku cucinya masih di WC karena belum ada punya rezeki lebih doain ya teman-teman punya biar aku punya rezeki lebih gitu biar bisa punya waspapel cuma cuci belas sih sama tempat rebus mie sama pi sama kate sedikit semua tapabanku untuk membuat perangkat ada yang pasti dia lalu buat aku buat aku buat aku kain aku kain tuh aku gitu aku kasih aku aku kain jangan tau sama gayung yang bisa jalan sendiri oh iya disana itu agak caya ya anak aku lagi meok lagi buang air besar jadi aku disana berdua ya di WC itu sama caya dia lagi meok dia bajur-bajurin jadi jangan sangka itu adalah gayung terbang ya oke terus aku basuhin karena udah aku sabunin semuanya jadi aku sekarang mau basuhin satu pesatu saya betul minum juga ya baskom coi sudah deh aku beres ini cuci-cucinya aku mau tulisin oh iya sampai sini ya vlog hari ini dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati